Halo Sobat Nextrend, selamat datang kembali di channel youtube Nextrend masih bersama gue Randi yang akan memberikan informasi atau tips seputar dunia teknologi nah di video kali ini gue mau kasih tau ke kalian cara mencari kamar kosong atau rumah sakit kosong untuk pasien covid-19 secara online jadi kalian gak perlu repot-repot mendatangi satu per satu rumah sakit untuk mengetahui informasi terkait ketersediaan kamar yang ada so tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja ini dia caranya sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu terima kasih atas dukungannya, lanjut oke Sobat Nextrend, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mendownload aplikasi bernama Siranap di Google Play Store aplikasinya bisa kalian lihat seperti yang ada di layar nah jadi Siranap ini merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam aplikasi tersebut kita bisa mengetahui berbagai informasi mengenai kamar kosong dari rumah sakit disini kalian tinggal langsung aja pilih rumah sakit tujuan kalian berdasarkan provinsinya serta kabupatennya jika sudah dipilih kalian tinggal klik opsi cari rumah sakit nanti aplikasi Siranap akan memunculkan berbagai rekomendasi rumah sakit yang ada di lokasi tersebut disini kalian bisa mengetahui alamat dan nomor telepon dari tiap rumah sakit yang direkomendasikan untuk mengetahui informasi mengenai kamar kosong kalian tinggal klik tempat tidur dan nanti disitu akan muncul berapa kapasitas kamar yang tersedia berapa kamar kosong yang tersedia berdasarkan jenis-jenisnya disitu juga terdapat informasi mengenai kapan terakhir kali informasi terkait kamar kosong ini di update yang ditandai dengan tanggal dan jam berwarna orange yang ada di bagian bawah keterangan kamar kosong bisa kalian lihat, nah kalau misalnya kalian bingung ingin menuju rumah sakit mana kalian bisa menggunakan fitur cari rumah sakit terdekat di fitur ini kalian akan diberi rekomendasi rumah sakit terdekat berdasarkan jaraknya yakni 1-5 km dari lokasi yang kalian tempati saat ini sama seperti tadi, kalian juga bisa melihat informasi mengenai kamar kosong dengan mengklik tempat tidur disitu juga perlu ada informasi soal kapan terakhir kali informasi di update terus jumlah kapasitas kamarnya, berapa yang kosong dan jenis kamarnya di fitur rumah sakit terdekat ini kalian juga bisa langsung meminta google maps untuk mengarahkan jalan ke rumah sakit pilihan kalian dengan cara mengklik opsi lihat map yang ada di pojok kanan atas nah kalian bisa lihat disini kita akan langsung diarahkan ke tampilan maps dan kita bisa melihat juga disitu rumah sakit mana yang paling terdekat untuk lebih jelasnya kalau kalian sudah memilih satu rumah sakit tinggal klik rumah sakit tersebut lalu kalian klik icon google maps yang ada di pojok kanan bawah maka google maps nanti akan memberikan atau mengasih tahu jalur terdekat atau jalur tercepat untuk sampai ke rumah sakit tersebut nah itu dia tadi cara mencari rumah sakit atau kamar kosong untuk pasien covid-19 secara online semoga tips kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua kalau gitu sekian dulu video kali ini jangan lupa follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi dan kunjungi situs nextrend.grid.id untuk mengetahui informasi seputar dunia teknologi terpaling update kalau gitu gue Randi pamit sampai berjumpa di video selanjutnya bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax